Kehidupan di Padang Mahsyar benar-benar sangat mencemaskan, menakutkan, dan demikian dahsyatnya. Setelah mendapatkan buku catatan amal dan diperhitungkan setiap amalnya, maka perjalanan abadi kembali memasuki babak baru. Semua amalan telah dibuka dan dipertanggungjawabkan. Kini saatnya ditentukan melalui mizang atau timbangan amal. Situasi penimbangan ini kalah dasyatnya dengan situasi di Padang Mahsyar. Sungguh sangat mencekam dan mengkhawatirkan. Sampai-sampai orang tak akan memikirkan orang lain, bahkan orang yang sangat dicintainya sekalipun. Suatu ketika Rasulullah SAW menyandarkan kepalanya di bangkuan Aisyah lalu mengantuk. Tiba-tiba Aisyah mengingat akhirat hingga menangis. Air matanya menetes dan jatuh di pipi Rasulullah. Beliau pun terjajah seraya bertanya. Apa yang membuatmu menangis, wahai Aisyah? Aisyah berkata, aku memikirkan akhirat. Apakah di hari kiamat telah engkau masih ingat keluarga mu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, demi yang jiwaku di dalam rendamannya. Sungguh ada tiga tempat di hari kiamat di mana setiap orang tidak akan memikirkan apapun kecuali dirinya sendiri. Ketika timbangan amal dipanjangkan lalu amalnya ditimbang, hingga diketahuinya apakah timbangannya berat atau ringan. Ketika buku catatan dibagikan, hingga diketahuinya apakah jatuh di kiri atau kanannya. Dan ketika meniti syurah. Hadis riwayat Abu Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal demi amal telah dihadirkan dan dipertanggungjawabkan. Allah maha pemurah. Dia maha mengetahui bahwa manusia terdiri atas darah dan daging serta dari jiwa, akal, dan nafsu. Allah juga maha mengetahui bahwa ada setan yang selalu merayu dan mengganggu manusia. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala masih menoleransi orang-orang yang melakukan dosa selama beban dosa yang tidak lebih berat dari beban kebaikannya. Maka Allah memancangkan timbangan. Timbangan itu memiliki dua panci dan lidah. Masing-masing panci seluas selangit dan bumi. Hidnu Abbas berkata. Kebaikan dan keburukan akan ditimbang dengan timbangan yang memiliki lidah dan dua panci. Panci kebaikan terbuat dari cahaya dan panci keburukan berupa kegelapan. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa surga diletakkan di samping kanan ars dan neraka di samping kiri ars. Kemudian didatangkan timbangan lalu dipancangkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Panci kebaikan di sebelah kanan ars berhadapan dengan surga dan panci keburukan di sebelah kiri ars berhadapan dengan neraka. Timbangan yang dipancangkan Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah sembarang timbangan. Ukurannya sangat besar. Seandainya langit dan bumi diletakkan di dalamnya maka akan termuat. Salman Al-Farisi r.a. menuturkan. Pada hari kiamat timbangan akan dipancangkan. Seandainya langit-langit dan bumi diletakkan di dalamnya maka akan termuat. Melihat itu para malaikat berkata. Tuhan kami, benda apakah ini? Allah berfirman. Aku akan menggunakannya untuk menimbang amalan-amalan hamba-hambaku yang aku kehendaki. Para malaikat berkata lagi. Tuhan kami, jika demikian maka kami belum menyembahmu sebagaimana mestinya. Setelah timbangan itu dipancangkan maka masing-masing manusia akan didatangkan hingga berdiri di depan dua panci timbangan. Lalu ada malaikat yang ditugaskan untuk menimbang amalnya. Timbangan yang dipancangkan untuk menimbang amal manusia benar-benar sangat tepat dan sangat akurat. Sehingga seseorang di hari itu tidak akan dirugikan sebikipun. Sekecil apapun amal baik atau amal buruk seseorang, walaupun hanya sebesar telur kutu, niscaya tidak akan luput dari timbangan itu. Timbangan itu memiliki standar ukuran serah atau biji terkecil, bukan kilo atau gram, sehingga memiliki kepekaan yang sangat tinggi. Dengan timbangan itu akan terlihat nyata setiap kebaikan dan kejahatan yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Ada kebajikan yang tampaknya sangat kecil, tetapi ketika ditimbang di atas neraca keadilan di hari kiamat, mempunyai daya berat dan nilai yang sangat besar sekali. Begitu juga kebalikannya, satu kebajikan yang kita rasa sangat besar, boleh jadi ternyata nanti mempunyai daya berat dan nilai yang sangat kecil sekali. Begitu pula dengan kejelekan atau kejahatan. Seseorang yang bersedekah sekilogram beras di saat harga beras membung-bung tinggi kepada seorang melarat yang tak berdaya, mempunyai nilai yang besar sekali. Mungkin melebihi nilai derma sebesar jutaan rupiah, tetapi diiringi dengan perasaan ria. Disebutkan dalam hadith sahih, bahwa seorang laki-laki diampuni dosanya karena suatu kebajikan yang tampak ringan saja, yaitu memberi minum anjing yang hampir mati kehausan pada saat panas teri. Pernah pula, seorang laki-laki diampuni segala dosanya oleh Allah karena dengan ikhlas mengangkat sebuah duri dari tengah jalan agar jangan melukai kaki orang yang sedang berjalan. Habun Ru'ai meriwetan dari Nafid, dari Ibn Umar, bahwa saja Rasulullah SAW pernah bersadar, Barang siapa memenuhi suatu kebutuhan bagi saudaranya, maka aku akan berdiri di samping timbangannya. Jika sisi kebaikannya lebih ringan, maka aku akan memberikan syafaat. Lain halnya, dengan orang yang tertimpa musibah. Sungguh Allah memberikan kemuliaan tersendiri kelak di hari timbangan amal. Di saat kekhawatiran dan ketakutan menyelimuti seseorang saat ditimbang amalnya, orang tersebut tiba-tiba dikejutkan dengan fakta yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Ternyata musibah yang dialami seseorang justru meninggalkan timbangan di akhirat. Nabi SAW pernah bersadar, timbangan-timbangan akan dipancangkan pada hari kiamat. Lalu para ahli sholat didatangkan dan dipenuhi pahalanya sesuai timbangan. Para ahli puasa juga didatangkan, maka mereka pun dipenuhi pahalanya sesuai timbangan. Kemudian didatangkan para ahli sedekah, maka mereka pun dipenuhi pahalanya sesuai timbangan. Lalu didatangkan para ahli haji, maka mereka pun dipenuhi pahalanya sesuai timbangan. Lalu didatangkan orang-orang yang biasa tertimpa musibah, maka timbangan tidak dipancangkan untuknya. Pukul catatan juga tidak dibuka di hadapannya. Sebaliknya, pahala akan dituangkan ke atasnya tanpa hitungan. Hal serupa juga diriwayatkan oleh Abu Do'aim dari Ibnu Ambas R.A.W. dari Nabi S.A.W. Beliau bersabda, Orang yang mati syahid akan didatangkan pada hari kiamat, maka timbangan dipancangkan. Lalu didatangkan pesedekah, maka dipancangkan timbangan. Lalu didatangkan orang yang biasa tertimpa musibah, maka tidak dipancangkan timbangan untuknya. Sebaliknya, pahala dituangkan kepadanya, sehingga orang-orang yang dulu sehat walafiat, berharap tubuh mereka dipotong-potong karena besarnya pahala yang diberikan Allah kepada mereka. Hussein bin Ali R.A.W. pernah bertudur, Kakekku S.A.W. pernah berkata kepadaku, Anakku, kamu harus kona'ah, puas, agar menjadi orang yang paling kaya. Dan kerjakanlah amalan-amalan fortu, di sejaya kamu akan menjadi orang yang paling beribadah. Anakku, di surga ada semua pohon yang bernama pohon balwa. Dan di pada hari kiamat, orang-orang yang biasa tertimpa barang, akan didatangkan. Dan timbangan tidak akan dipancangkan untuk mereka. Tidak pula akan dibukakan buku catatan amal. Sebaliknya, pahala akan dituangkan kepadanya. Beliau S.A.W. kemudian membaca, Hanya orang-orang yang bersabarlah, yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Abu Umar menyebutkan tentang maksud dari firman Allah S.W.T. Dan kami meletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Bahwasannya amal seseorang laki-laki akan didatangkan dan diletakkan dalam panci timbangan pada hari kiamat. Lalu panci kebaikannya lebih ringan. Maka didatangkan sesuatu menyerupai bendung atau awan. Kemudian diletakkan di dalam timbangannya. Maka panci kebaikan yang berubah menjadi lebih berat. Dikatakan kepada orang itu. Taukah kamu apa itu? Dia menjawab, tidak. Dikatakan lagi. Itu adalah ilmu yang dulu kamu ajarkan kepada manusia. Imam Ahmad beriwetan dari Wahab bin Munabbi tentang firman Allah. Dan kami akan meletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Bahwasannya dia berkata, Sesungguhnya amal-amal itu akan ditimbang sesuai dengan kondisi terakhirnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Maka dia akan menutupnya dengan kebaikan. Dan jika menghendaki keburukan baginya, Maka akan menutupnya dengan amal buruk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!